Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka saling bertukar pandang. Jejak penyesalan muncul di hati mereka. Jika mereka tahu bahwa pemimpin Aula Dewa Perang begitu kuat, mereka tidak akan datang ke sini secepat itu. Sekarang bahkan Moking ditekan dalam satu gerakan, kemungkinan besar tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandinginya. Lei Dongsheng tertawa canggung dan menangkupkan tangannya ke arah Ningqi. Dia berkata, yang mulia, ini adalah kesalahpahaman dari awal hingga akhir. Kami juga ditipu oleh Aula Pembunuh Abadi. Untungnya, kami tidak membuat kesalahan besar. Sekarang Moking telah ditekan oleh Yang Mulia, kami tidak ada urusan di sini. Kami akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada orang banyak dengan matanya dan hendak pergi. Ningqi tersenyum, karena kamu telah datang ke Kuil Dewa Tempurku, jangan berpikir untuk pergi begitu saja. Kamu ingin menahan kami di sini. Lei Dongsheng sedikit terkejut dan berkata dengan terkejut, kami berasal dari berbagai sekte dan ada banyak penggarap alam kehidupan abadi di antara kami. Meskipun kultifasi Anda kuat, bisakah Anda lebih kuat dari penggarap alam kehidupan abadi? Mengapa kita tidak mengubah permusuhan menjadi persahabatan? Seperti yang kubilang, karena kamu telah datang ke Kuil Dewa Tempurku, jangan pergi sekarang. Ningqi tersenyum tipis. Sombong sekali. Ayo serang bersama. Saya tidak percaya dia bisa mengalahkan selusin dari kita. Kelompok penggarap tingkat lanjut dan alam langsung marah. Selama bertahun-tahun, kapan mereka pernah diancam seperti ini? Lawannya hanyalah seorang penggarap alam dan, bukan penggarap alam kehidupan abadi. Tuan, apakah Anda yakin ingin bermusuhan dengan sekte kami? Lei Dongsheng memandang Ningqi dengan senyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, Ningqi sudah mulai bergerak. Kamu bertindak terlalu jauh. Tekan dia. Tiba-tiba, kekuatan hukum lima warna menyelimuti Ningqi seperti jaring yang tak terhindarkan. Mengaum. Enam naga perak yang panjangnya beberapa mil keluar dari tubuhnya dan menyapu kelompok penggarap. Dalam sekejap mata, selusin penggarap ditindas. Tidak baik. Lei Dongsheng tidak berencana menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Melihat situasinya kurang baik, dia langsung berbalik dan kabur. Salah satu dari mereka melarikan diri. Wu Yin berdiri di samping Ningqi dan berkata sambil tersenyum tipis. Saya ingin dia melarikan diri sehingga saya dapat menghindari masalah di masa depan. Ningqi berkata dengan ringan. Para pembudidaya di dekatnya yang menyaksikan pertempuran memiliki ekspresi berbeda. Kegembiraan, keterkejutan, kekecewaan dan berbagai macam emosi tumbuh di hati mereka. Namun, pada akhirnya, ketika lusinan penggarap alam Dou dan tahap akhir ditekan oleh Ningqi, ekspresi mereka berubah dan berubah menjadi keterkejutan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Saya ingat dengan jelas bahwa dia bahkan bukan seorang Doudi. Ma Yuan Sheng menatap kosong ke arah Ningqi. Kaisar Azure sudah tahu bahwa Ningqi memiliki cara yang mengerikan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Ningqi menekan lusinan penggarap alam Dou dan tahap akhir dalam jarak sedekat itu. Ketakutan dan kepanikan perlahan tumbuh di hatinya. Tuan Muda! Ningqi mendarat di battle God Platform, dan dua sosok harum langsung bergegas ke pelukannya. Oh! Kamu sudah tumbuh begitu besar! Ningqi memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia memeluk kedua gadis di kiri dan kanannya. Kedua gadis ini berbeda dari sebelumnya. Mereka tinggi dan besar, dan dia tidak bisa memeluk mereka seperti sebelumnya. Baiklah, baiklah, cepat turun. Sekarang kamu sudah dewasa, kamu tidak bisa bergantung padaku seperti sebelumnya, mengerti. Ningqi menurunkan kedua gadis itu. Kedua gadis itu langsung memperlihatkan ekspresi kecewa. Namun, mereka masih sangat senang karena Ningqi telah kembali kali ini. Bagus, kamu sudah berada di tahap awal Dou dan Rilem. Kecepatan kultifasimu cukup cepat. Ningqi mengamati kedua gadis itu sejenak dan tersenyum puas. Wu Yin dengan penasaran melirik semua orang. Ketika dia mengetahui bahwa Dongfang Haoji dan yang lainnya juga berada di kuil dewa pertempuran, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Kenapa kalian lebih cepat dari kami? Dongfang Haoji dan yang lainnya mengenali Wu Yin dan mengetahui bahwa kultifasinya bahkan lebih menakutkan daripada Ningqi. Ketika mereka mendengar pertanyaan Wu Yin, wajah mereka segera menunjukkan ekspresi aneh saat mereka melihat ke arah Ningqi. Kamu tidak perlu mempedulikannya. Ningqi memutar matanya ke arah Wu Yin. Dia berhenti sejenak sebelum berjalan di depan kakek Ning. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, kultifasi lelaki tua itu telah menembus alam Dao Seng. Ada perbedaan dunia dibandingkan masa lalu. Namun, dengan bakat lelaki tua itu, dia mungkin akan terjebak di tahap awal Dou dan Rilem selama sisa hidupnya. Pria tua. Ningqi menangkupkan tangannya dan menyapa. Bagus. Kakek Ning dengan senang hati menepuk bahu Ningqi. Ia merasa sangat bersyukur karena cucunya, yang tidak memiliki hubungan darah, telah tumbuh sedemikian rupa hanya dalam waktu belasan tahun. Mata Ningqi menyapu Sueling dan selir suci langit dingin. Dia tersenyum dan mengangguk. Akhirnya, matanya tertuju pada Huang Fu Tao dan yang lainnya yang bersembunyi di balik kerumunan. Apakah kamu ingin kembali ke Kekaisaran Kintang? Setelah bertahun-tahun menjauh, keluarga Anda pasti sangat khawatir bukan? Ningqi tersenyum tipis. Huang Fu Tao, Cao Zheng, Kong Tianqi dan yang lainnya tiba-tiba tergerak. Mereka awalnya mengira Ningqi tidak akan punya waktu untuk peduli pada mereka. Sepertinya mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Master Sekte, jika kita bisa kembali, tentu saja kita ingin kembali dan melihatnya. Pada saat yang sama, kita juga dapat mengunci lokasi token murid Sekte luar ke Kekaisaran Kintang. Pada saat itu, kita bisa juga sering kembali. Huang Fu Tao menangkupkan tangannya dan berkata, Selir suci langit dingin ragu-ragu sejenak dan mengirimkan pesan kepada Ningqi, saya juga ingin kembali ke Kerajaan Macan Putih. Sekarang saatnya menyerahkan identitas saya sebagai selir suci. Baiklah, aku akan kembali bersamamu. Ningqi mengangguk. Namun, sebelum berangkat, masih ada satu hal yang harus dia lakukan. Sistem, saya ingin meningkatkan gedung Sekte. Ningqi berkata dengan lemah. Untuk meningkatkan bangunan Sekte terkemuka menjadi tanah suci utama, dengan dunia Sumeru, dibutuhkan 100 kristal pembunuh naga. 100 ya, kurangi. Sekarang mantra pembatas kuil dewa perang telah rusak dan lokasinya terungkap, peningkatan tidak dapat ditunda. 100 kristal pembunuh naga telah dikurangi oleh sistem, dan sekarang tersisa 2600. Pada saat berikutnya, semua orang terkejut menemukan kabut putih muncul entah dari mana dan langsung menyelimuti seluruh kuil dewa perang, termasuk pegunungan yang tak berujung. Para penggarap yang telah mengamati kuil dewa perang dari luar tiba-tiba menemukan bahwa kuil dewa perang telah menghilang tanpa jejak, dan kekosongan di depan mereka kembali ke keadaan tenang semula. Di dalam kuil dewa perang, satu demi satu bangunan bangkit dari tanah. Yang paling menarik perhatian adalah pagoda yang tinggi. Pagoda itu tingginya 999 Zhang, mencapai ke awan, dan beberapa kata emas terukir di atasnya. Pagoda kenaikan abadi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka tahu bahwa semua ini mungkin karena Ningki, dan mereka sekali lagi dikejutkan oleh cara Ningki. Pagoda kenaikan abadi, setinggi seribu lantai, dengan binatang iblis dan naga yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Itu adalah pagoda percobaan. 1112. Ding. Selamat, tuan rumah, bangunan sekte telah berhasil dipromosikan menjadi tanah suci. Perintah sistem berbunyi, dan Ningki merasa tiba-tiba ada tablet batu di benaknya. Tablet batu itu diukir dengan tulisan, Kuil Dewa Perang. Pikiran Ningki bergerak, dan semua orang kecuali Wu Yin menghilang dalam sekejap. Kuil Dewa Perang di bawah kaki mereka juga menghilang tanpa jejak. Apa yang telah terjadi? Wu Yin sedikit terkejut. Ningki tidak menjawabnya, tetapi menutup matanya dan membenamkan pikirannya ke dalam tablet batu di benaknya. Dia melihat Dongfang Hauji dan yang lainnya berdiri di panggung Dewa Perang, melihat sekeliling, seolah-olah mereka sedang mencari Ningki. Tentu saja. Ningki membuka matanya, dan ada kilatan kegembiraan di matanya. Pada saat ini, Kuil Dewa Perang telah tersimpan di tablet batu dalam pikirannya, yang berarti kemanapun Ningki pergi di masa depan, dia bisa membawa Kuil Dewa Perang bersamanya. Namun, ada kelemahannya. Jika Ningki terbunuh suatu hari nanti, Kuil Dewa Perang mungkin akan dihancurkan. Oleh karena itu, apakah dia harus menyimpan Kuil Dewa Perang di lautan kesadarannya adalah pertanyaan yang perlu didiskusikan. Bukannya tidak ada manfaatnya, setidaknya kali ini aku bisa membawa Kuil Dewa Perang ke benua Naga Azure. Aku hanya perlu mencari tempat yang aman untuk meletakkannya. Ningki tersenyum sedikit dan terbang langsung ke arah Kekaisaran Kintang. Uyin mengikuti di belakangnya dengan tatapan bingung. Dia diam-diam bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Ningki hingga sekte sebesar itu menghilang dihadapannya, seorang ahli alam transendensi yang bermartabat. Uyin tidak mengetahuinya sampai dia terbang ke Kekaisaran Kintang. Dia bertanya pada Ningki berkali-kali, tapi Ningki mengabaikannya atau mengabaikannya sepenuhnya. Dalam kehampaan di atas Kekaisaran Kintang, udara perlahan bergetar, dan Wuyin terkejut melihat Kuil Dewa Perang muncul di hadapannya lagi. Di platform Dewa Perang, tidak ada yang tersisa. Setelah melihat Ningki lagi, sedikit rasa ingin tahu muncul di wajah mereka. Hei, bos, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Duan Yingjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada tempat, Huang Fu Tao. Kekaisaran Kintang tepat di bawah kita. Ningki tersenyum tipis dan memandang Huang Fu Tao dan yang lainnya. Apa? Kekaisaran Kintang? Huang Fu Tao dan yang lainnya terkejut. Mengapa mereka tiba di Kekaisaran Kintang setelah Ningki menghilang selama satu atau dua hari? Mereka benar-benar yakin bahwa mereka tidak meninggalkan Battle God Platform selama dua hari terakhir. Tuan Tuaning berjalan ke tepi platform Dewa Perang dan melihat ke bawah. Tatapannya menembus awan tebal. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Itu memang Kerajaan Kintang di bawah sana. Saat itulah Huang Fu Tao dan yang lainnya bereaksi. Menekan keterkejutan dan rasa ingin tahu di hati mereka, mereka membungku hormat kepada Ningki dan terbang menuju ke Kekaisaran Kintang. Ah iya, kita sudah lama tidak kembali. Yuer kecil dan Zuolinger saling berpandangan sebelum menarik lengan Ningki seperti anak manja. Tuan Muda, mengapa Anda tidak menemani kami jalan-jalan? Pergilah bermain sendiri, masih ada yang harus kulakukan. Ningki tersenyum dan mengusap kepala mereka. Kedua gadis itu sedikit kecewa, tetapi mereka segera bersorak dan bergegas ke Kekaisaran Kintang bersama Sueling dan Xin Chee. Adapun yang lainnya, mereka sama sekali tidak tertarik pada Kekaisaran Kintang. Mereka menata pagoda kenaikan abadi, menunggu penjelasan Ningki. Pagoda kenaikan abadi ini seperti tempat uji coba. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa mencapai tingkat ke-10. Jika kamu mau, kamu bisa mencoba tingkat ke-11. Namun, di dalamnya sangat berbahaya. Jika kamu benar-benar bisa jika kamu tidak berhasil, kamu harus segera mundur. Jika tidak, hidup dan matimu akan ditentukan oleh takdir. Ningki tersenyum tipis. Tingkat ke-10. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Pagoda kenaikan abadi ini memiliki lebih dari 10 tingkat. Setidaknya ada seribu lebih. Saudara Dongfang, kalian diskusikan berapa kali setiap murid bisa masuk, tingkat kultifasi apa yang bisa mereka masuki, dan berapa lama mereka bisa masuk. Buatlah pedoman. Ningki tersenyum pada Dongfang Hauji. Baiklah, aku mengerti. Timur Hauji mengangguk. Ningki berjalan ke selir suci langit dingin dan tersenyum. Kembali ke kerajaan macan putih. Ibu, aku juga ingin kembali. Bai Hao muncul entah dari mana, wajahnya penuh antisipasi. Kalau begitu ayo kita kembali bersama. Selir suci langit dingin mengangguk. Itu hebat. Mata Bai Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bukan lagi Bai Hao di masa lalu. Dalam beberapa tahun yang singkat, dia telah menembus dua alam besar dan mencapai alam douzun. Tingkat budidaya ini bukanlah sesuatu. Yang istimewa di kuil dewa perang. Bahkan Zhao Er, seorang pelayan yang mulai berkultifasi di usia parubaya, memiliki tingkat kultifasi yang mirip dengannya. Namun, ayahnya adalah satu-satunya di kerajaan macan putih yang memiliki budidaya douzun. Bai Hao saat ini berencana untuk kembali ke rumah dalam kemuliaan dan membiarkan para pangeran dan putri yang memiliki dendam padanya melihatnya. Kalau begitu aku akan kembali juga. Putri nakal itu juga muncul. Dia memandang Ningki dengan rasa takut. Deng San, yang berada di belakangnya, membungkuk hormat kepada Ningki. Kalau begitu ayo pergi bersama. Ningki tersenyum dan mengangguk. Putri nakal ini tidak berani membentaknya lagi. Lucu sekali melihatnya seperti burung puyuh. Putri nakal itu sepertinya merasakan senyuman di mata Ningki. Dia secara tidak sadar ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia ingat bahwa Ningki berbeda dari sebelumnya, dia tidak berani berbicara. Kekaisaran Macan Putih Selir suci langit dingin telah kembali. Cepat lapor ke Kaisar Suci. Di istana Kekaisaran, para penjaga, Kasim, dan pelayan istana terkejut ketika mereka melihat kelompok selir suci langit dingin. Dia telah menghilang selama beberapa tahun, dan ada banyak rumor di istana. Bahkan ada Kasim yang secara pribadi melihat Kaisar Suci Macan Putih yang marah berdiri di halaman rumahnya selama tujuh hari tujuh malam. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangan dan menghancurkan pohon sakura favorit selir suci langit dingin. Tak lama kemudian, puluhan sosok muncul di udara. Di depan ada seorang pria parubaya yang duduk di atas seekor harimau putih. Aura harimau putih ini cukup pekat. Itu harusnya adalah binatang iblis peringkat delapan. Mata pria parubaya itu seperti mata elang. Mereka segera mendarat di selir suci langit dingin, lalu memandangi Putri Nakal dan Baihao. Akhirnya, matanya tertuju pada Ningki. Ayah. Baihao dengan senang hati melambaikan tangannya. Kaisar Suci Macan Putih, yang tak terduga di depannya, sekarang dapat melihat kultifasinya dengan sekilas. Hanya Baihao yang bisa merasakan perasaan seperti itu. Kamu kembali. Kaisar Suci Macan Putih mendarat di tanah dan dengan dingin menatap selir suci langit dingin. Ya, aku kembali untuk meminta pengunduran dirimu. Sudah waktunya mengakhiri hubungan kita. Selir suci tiba-tiba memegang tangan Ningki dan berkata kepada Kaisar Suci Macan Putih. Semua orang tercengang saat melihat ini. Selir suci langit dingin meminta pengunduran dirinya. Mungkinkah rumor tersebut benar? Dia, jatuh cinta dengan orang lain. Para menteri dan selir suci di belakang Kaisar Suci Macan Putih semuanya memandang selir suci langit dingin dan Ningki dengan kaget. Di saat yang sama, tatapan aneh muncul di mata mereka. Ibu, kamu. 1113. Baihao memiliki kecurigaan di masa lalu. Namun, setelah secara pribadi melihat selir suci memegang rat tangan Ningki, kecurigaan di hatinya segera menjadi kenyataan. Kemarahan, kekecewaan, dan berbagai emosi lainnya masih melekat di hatinya. Namun, ketika dia memikirkan kultifasi Ningki saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, emosinya yang kesal perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak mungkin. Putri Nakal dan Deng San menatap Ningki dengan mata tertegun. Jejak rasa tidak percaya melintas di mata mereka. Pelacur, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir karena Anda adalah anggota keluarga Fang. Bunuh bocah ini dan tinggallah di istana di masa depan. Aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Kaisar Suci Macan Putih terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengertakkan gigi dan berbicara. Tatapan yang biasa dia lihat pada Ningki dipenuhi dengan niat membunuh. Inilah kebencian mencuri istrinya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan perkawinan yang sebenarnya dengan selir suci karena tubuhnya, status mereka masih ada. Jika berita ini tersebar, dimanakah dia akan meletakkan wajahnya? Tubuhmu lemah. Jangan menempati jamban tanpa buang air besar. Ningki membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Tubuhku lemah. Para pejabat di belakang Kaisar Suci Macan Putih mengungkapkan ekspresi ragu. Hanya selir suci yang memandang selir suci dengan kaget. Tidak disangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Ekspresi Kaisar Suci Macan Putih tiba-tiba berubah. Dia langsung memukul telapak tangan ke arah Ningki, pergi dan mati. Hal ini adalah satu-satunya rasa sakit dalam hidupnya. Sekarang setelah Ningki mengatakannya, kemarahan di hatinya seperti gunung berapi yang tidak dapat diredam. Tentu saja, kamu harus membunuh bocah ini. Uh! Kaisar Suci Macan Putih terbang mundur. Orang yang menyerang bukanlah Ningki, tapi selir suci. Mengaum. Harimau Putih Peringkat 8 meraung keras dan menerkam selir suci. Pada akhirnya, ia terbang mundur seperti tuannya. Pada titik ini, selir suci hanya menyerang ringan sebanyak dua kali. Semua orang dari Kerajaan Macan Putih tercengang dengan kejadian tak terduga ini. Bagaimana Kaisar Suci Macan Putih bisa dikalahkan? Dia adalah Douzun Bintang 4. Sebelum selir suci menghilang, dia hanyalah seorang Douzong. Bagaimana kultifasinya bisa meningkat ke tingkat yang mengerikan hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Ekspresi yang sangat serius terlihat di wajah semua orang saat mereka memandang Saintes Kolki, Bai Hao, dan yang lainnya. Mereka bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Bukan saja mereka tidak bisa melihat basis budidaya Saintes Kolki, mereka bahkan tidak bisa melihat basis budidaya Bai Hao. Kamu sudah menjadi Douzun. Kaisar Suci Macan Putih berdiri dengan dukungan beberapa menteri. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya tidak yakin saat dia melihat permaisuri suci langit dingin. Dia jelas merasakan aura yang jauh melebihi alam Douzun. Namun, dia sangat menyadari budidaya permaisuri suci langit dingin. Dia hanyalah seorang Douzong beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa mencapai ranah Douzun dalam beberapa tahun? Sain konsort Kolskai menganggup dengan acuh-ta'acuh. Semua orang memandangnya dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Douzeng Meskipun dunia telah berubah dan berbagai ahli bermunculan satu demi satu, orang terkuat di kerajaan Macan Putih tetaplah Kaisar Suci Macan Putih. Sekarang selir suci telah menjadi Douzeng, kemungkinan besar inisiatif tersebut sepenuhnya ada di tangan selir suci. Pantas saja dia berani datang hari ini. Semua orang tiba-tiba menyadari. Bagaimana orang ini bisa dibandingkan denganku? Saya tahu dia. Dia adalah murid utama ruang penyempurnaan pil Macan Putih, kan? Bukankah dia salah satu subjekku? Kaisar Suci Harimau Putih menunjuk ke arah Ningki dengan enggan dan berkata. Kamu tidak tahu. Permaisuri Suci Langit Dingin sedikit terkejut. Apa yang aku tahu? Wajah Kaisar Suci Macan Putih agak pucat. Dia adalah Kaisar Suci yang bermartabat di suatu negara, tetapi bawahannya telah mencuri secara tak terduga. Jika ini menyebar, dia akan menjadi bahan tertawaan selama seratus tahun. Namanya Ningki, juga dikenal sebagai Ningbaixuan. Pernahkah Anda mendengar nama ini? Permaisuri Suci Cold Sky menghela nafas. Karena kondisi tubuhnya, Kaisar Suci Macan Putih telah mengasingkan diri sepanjang tahun. Tidak disangka dia belum pernah mendengar nama yang paling sering disebutkan di Dongsuan. Ningbaixuan. Dia adalah Ningbaixuan. Tidak hanya Kaisar Suci Macan Putih, tetapi yang lain juga menghirup udara dingin dan memandang Ningki dengan kaget. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Ningbaixuan? Dia adalah pemimpin sekte klan awan meningkat yang menindas sembilan klan super. Namun, mereka tidak pernah menghubungkan Ningbaixuan dengan kepala alkemis ruang penyempurnaan pil Macan Putih, Ningki. Dia, apakah dia benar-benar Ningbaixuan? Kata Kaisar Suci Macan Putih dengan susah payah. Jejak ketakutan melintas di matanya saat dia melihat ke arah Ningki. Permaisuri Suci Langit Dingin memandang Kaisar Suci Macan Putih dan perlahan mengangguk. Baiklah, saya mengerti. Saya akan mengumumkannya kepada dunia. Kaisar Suci Macan Putih seperti ayam jago yang kalah saat dia berkata dengan sedih. Ayo pergi. Ningki tersenyum tipis. Oke. Permaisuri Suci Cold Sky mengangguk. Melihat ini, Bai Hao ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya, dia tetap memilih untuk mengikuti yang lain. Meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman, mengetahui bahwa Ningki mungkin menjadi ayah tirinya di masa depan, itu mungkin bukan hal yang buruk. Memikirkan tentang kultivasi dan metode Ningki, hatinya langsung membara karena gairah. Setelah masalah dengan permaisuri Suci Langit Dingin diselesaikan, dia tidak lagi menggunakan nama ini. Sebaliknya, dia menggunakan namanya sendiri, Fang Leng Ming. Di kekaisaran Kintang, kembalinya Huang Pu Tao dan yang lainnya mengejutkan semua bangsawan. Ketika mereka mengetahui bahwa Huang Pu Tao dan yang lainnya telah bergabung dengan klan awan meningkat, seolah-olah ratusan bom nuklir telah dijatuhkan di ibu kota, menyebabkan badai. Setelah Huang Pu Tao dipanggil oleh Qin Zheng, dia kembali ke rumah umum Shen Wu. Ayahnya, Huang Fu Zheng Kiao, segera membawanya ke Aola Utama. Pamannya juga ada di sana. Semua orang memandang Huang Pu Tao dengan ekspresi aneh. Selama enam tahun di wilayah dalam, budidaya Huang Pu Tao telah mencapai alam Grandmaster. Dia jauh lebih lambat dibandingkan murid kuil dewa perang lainnya, tapi dia sudah sangat puas. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjadi Grandmaster Realm Fighter. Tao Er, kamu sudah menjadi Grandmaster Realm Fighter. Huang Fu Zheng Kiao akhirnya berkata setelah hening beberapa saat. Huang Pu Tao mengangguk, saya memang telah menjadi Grandmaster Realm Fighter. Apakah pemimpin sekte klan awan meningkat benar-benar markis pembunuh naga? Huang Fu Zheng Kiao bertanya dengan hati-hati. Memang benar? Itu dia, ayah. Anda tidak boleh menyimpan kebencian apapun terhadap pemimpin sekte. Biarkan dendam sebelumnya hilang begitu saja. Basis kultivasi saya diajarkan kepada saya oleh penjaga pemimpin sekte, Tuan Zhang Long. Kata Huang Pu Tao. Aku kenal Zhang Long. Dia adalah komandan ksatria naga. Kamu sudah menjadi Grandmaster Realm Fighter. Bukankah itu berarti budidayanya adalah? Mata Huang Fu Zheng Kiao menunjukkan sedikit keheranan. Guru sudah berada di puncak alam Grandmaster. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki alam suci. Huang Pu Tao berkata dengan acuh tak acuh. Hai. Para paman menghirup udara dingin, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lihat? Masih banyak talenta muda di klan Huang Fu kita. Bisakah mereka bergabung dengan klan awan meningkat? 1114. Bakat muda. Sudut mulut Huang Fu Tao membentuk senyuman menghina. Ayah, paman, pemimpin sekte hanya menerima kami karena hubungan masa lalu kami. Kakak-kakak senior mana yang bukan anak ajaib di generasi mereka. Bahkan keajaiban tertinggi dari sembilan klan besar tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Anda tahu dengan baik latar belakang klan Huang Fu kami. Saya khawatir talenta muda yang Anda bicarakan bahkan tidak akan menarik perhatian sekte biasa. Bagaimana kamu bisa meremehkan klan Huang Fu kami? Jangan lupa bahwa kamu juga adalah murid klan Huang Fu. Salah satu paman tidak tahan lagi dan mengerutkan kening. Jejak kekecewaan muncul di mata Huang Fu Tao. Jika itu 10 tahun yang lalu, dia mungkin memiliki pemikiran yang sama dengan paman ini. Namun, dia telah mengalami banyak hal di dunia luar sekarang. Wawasannya telah diperluas ratusan kali lipat. Bagaimana mungkin dia masih berpikir bahwa rumah umum Senwu adalah sebuah keberadaan yang hebat? Jika mereka masih memiliki pemikiran ini, rumah umum Senwu hanya akan melemah dalam beberapa dekade. Pada akhirnya, ia akan digantikan oleh kekuatan baru. Ayah, aku kembali kali ini untuk memberitahumu bahwa aku akan berlatih dalam pengasingan untuk jangka waktu yang lama. Mungkin aku akan berkeliaran di dunia luar. Jika kamu memerlukan bantuan, kamu dapat pergi ke rumah juara Markis. Huang Fu Tao menangkupkan tangannya dan pergi. Mendesah. Huang Fu Zheng Kiao menghela nafas, dan saudara-saudara lainnya sedikit tidak puas. Bagaimanapun, mereka juga punya anak, dan mereka ingin mengatur agar anak-anak mereka berada di bawah bimbingan Ningki. Oleh karena itu, mereka semua berusaha membuju Huang Fu Zheng Kiao dan memintanya membuju Huang Fu Tao untuk berbicara dengan Ningki. Jangan pernah memikirkannya. Huang Fu Zheng Kiao memandang mereka dengan dingin dan pergi dengan lambayan lengan bajunya. Sekarang putranya memiliki kesempatan ini, dia harus menghargainya. Memintanya untuk berbicara dengan Ningki. Jika Ningki marah dan putranya kembali, kerugiannya akan sangat besar. Huang Fu Zheng Kiao sangat jelas bahwa Huang Fu Tao telah menerobos ke alam Douzong hanya dalam beberapa tahun. Di masa depan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai alam Douzong atau Douzeng. Selama rumah umum Shen Wu dapat menghasilkan Douzeng, klan Huang Fu akan dapat bertahan setidaknya selama seribu tahun. Itu bahkan lebih lama dari sejarah kekaisaran Kintang. Adegan serupa terjadi di klan Kong, klan Cao, dan klan lainnya. Namun, tanpa kecuali, Kong Tianqi dan yang lainnya menolak permintaan kerabat mereka untuk mengizinkan anak-anak mereka memasuki Sekte Cloud Rising. Diam-diam, orang menyebut mereka tidak tahu berterima kasih, tapi di permukaan, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tiga hari telah berlalu, dan semua orang telah kembali ke Kuil Dewa Perang. Ningki telah merencanakan untuk kembali ke tempat suci bersama Hu Yin, dan kemudian pergi ke benua Naga Azure melalui jalur yang dia kendalikan. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Di dalam Kuil Dewa Perang. Pintu Kaisar. Limochou dan Ningki berdiri berdampingan. Adapun Hu Yin, dia telah pergi ke pagoda kenaikan abadi. Saat ini, ada banyak murid Kuil Dewa Perang yang berdiri di luar pagoda kenaikan abadi. Selama seseorang memasuki level tertentu, level itu akan berkedip dengan cahaya putih redup. Pada saat ini, 10 level pertama semuanya memiliki cahaya putih. Jika seseorang naik lebih jauh, mereka akan mencapai tingkat 300, di mana Hu Yin berada. Cahaya putih masih menyala. Terlalu menakutkan. Saya tidak menyangka orang di samping Master Sekte begitu kuat. Saya pikir dia adalah murid baru Master Sekte. Semua orang bergumam keheranan. Hol Master Dongfang, apakah menurutmu yang mulia iblis dunia caotik bisa mencapai tingkat ke seribu? Li Mingye memandang pagoda kenaikan abadi dengan takjub. Pada saat ini, Dongfang Haoji, Jiang King, Bei Hongqiu, Dongfang Baitian, Duan Yingjun, dan sekelompok orang dengan budidaya tertinggi di Kuil Dewa Perang semuanya ada di sini. Aku tidak bisa memastikan apakah dia bisa mencapai level ke seribu, tapi setidaknya 5 atau 600 seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Dongfang Haoji mengusap dagunya. Sebenarnya dia juga belum bisa memastikannya. Tatapan Li Mochou beralih dari pagoda kenaikan abadi ke Ningki. Terakhir kali, kamu memasuki pintu Kaisar. Aku tidak cukup kuat. Kali ini, aku ingin masuk bersamamu. Masuk bersama bukanlah masalah. Ningki mengusap hidungnya dan menatap Li Mochou. Pada awalnya, Li Mochou tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika Ningki menatapnya selama 10 menit penuh, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah ada sesuatu di wajahku? Kultifasimu meningkat begitu cepat. Kudengar kamu punya nama panggilan sekarang, Dewi Lima Racun. Tanganmu ternoda banyak nyawa, bukan? Kata Ningki. Mereka semua pantas mati. Li Mochou berkata acuh tak acuh. Baiklah, ayo masuk. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Li Mochou mengandalkan pembunuhan untuk mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Niat membunuhnya hampir kuat. Dia mungkin punya lebih banyak musuh daripada dia. Keduanya memasuki pintu Kaisar. Pemandangan di sekitar mereka berubah dan mereka muncul di hutan lebat. Tempat ini disebut Benua Bela Diri Abadi. Setelah dunia berubah, tempat ini seharusnya bergabung dengan Benua Tengah. Ada tujuh sekte besar di sini, Sekte Wansiang, Sekte Setan Sembilan Neterward, Sekte Provinsi Langit, dan Perbaikan Surga. Sekte Lembah Iblis Langit, Kuil Fajra, dan Sekte Pedang Langit Misterius. Masing-masing sekte memiliki seorang penggarap alam kehidupan abadi. Jika Anda memprovokasi mereka, ingatlah untuk datang menemui saya. Ada beberapa masalah pribadi yang harus saya tangani terlebih dahulu. Ningki memberitahu Limochou. Limochou menganggup dan pergi. Setelah Limochou pergi, Ningki berjalan ke arah Sekte Bogu. Selain membalas dendam pada Wu Guodong, dia juga ingin bertemu Wansu. Bagaimanapun, dia telah melahap banyak ikan hukum di area terlarang Sekte Bogu. Memberinya benda suci adalah kompensasi. Kucing hantu, jangan lari. Menyerahlah dengan patuh. Selama kamu memberitahuku di mana klanmu bersembunyi, aku akan mengampuni nyawamu. Elder Wu, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh saja dia. Tidak, kami akhirnya menemukan kucing hantu yang hidup. Bagaimana kita bisa membunuhnya seperti ini? Tangkap dia hidup-hidup dan paksa dia memberitahu kami di mana klannya bersembunyi. Maka kita akan menjadi kaya. Saya sudah mengatakan bahwa para penggarap Sekte Mikro Ungu lebih kejam daripada para penggarap Sekte Tulang Layu. Terakhir kali, kami diprovokasi oleh anak itu, tetapi tidak ada yang mendapatkan garis keturunannya. Kali ini, Anda harus mendengarkan saya. Bunuh saja dia. Aku akan membelah tengkoraknya bersamamu. Ningki berdiri di tempatnya. Dia melihat bayangan hitam dengan cepat muncul di depannya. Kemudian, dia melihat dua orang yang dikenalnya. Wu Guodong dari Sekte Mikro Ungu dan Yin Tua dari Sekte Tulang Layu memimpin sekelompok besar murid di peringkat ke-10 alam pemurnian Qi. Mereka dengan gila-gilaan mengejar sosok di depan mereka. Kucing hantu, bahan mentah untuk memurnikan giyok darah budidaya. Ningki tersenyum tipis. Dengan cepat, dia muncul tepat di depan sosok yang melarikan diri. Ketika seorang pemuda dengan ekspresi menyeramkan menemukan bahwa seseorang menghalangi jalannya, dia tanpa ragu menyerang bagian vital pemuda tersebut, berniat untuk membunuhnya secara langsung. Kamu memiliki niat membunuh yang kuat. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. 1115 Eh, di mana dia? Wu Guodong dan Yin Tua membawa sekelompok murid dan mengejar mereka. Mereka menemukan aura kucing hantu yang mereka kunci tiba-tiba hilang. Di saat yang sama, mereka dikejutkan oleh seorang pemuda yang sedang bermain dengan benda berwarna merah di tangannya. Bukankah itu tengkorak klan kucing hantu? Itu kamu. Wu Guodong dan Yin Tua mengenali Ningki hampir pada waktu yang bersamaan. Berbeda dari keterkejutan Wu Guodong, Yin Tua sangat gembira. Dia tertawa dan menyapu ke arah Ningki. Cepat berlutut dan sembah aku sebagai tuanmu. Ningki memandang Yin Tua dengan senyum tipis dan membiarkan telapak tangan lelaki tua itu jatuh ke bahunya. Eh! Ekspresi terkejut muncul di wajah Yin Tua. Mengapa pihak lain tidak bergerak sama sekali? Dia tanpa sadar mengerahkan kekuatan lagi, hanya untuk menemukan bahwa Ningki sedang menatapnya dengan senyum tipis. Tubuh Ningki sepertinya terpaku dalam kehampaan, tidak bergerak. Apakah kamu sudah cukup menekan? Ningki tersenyum. Nak, sihir apa yang kamu gunakan? Yin Tua mengerutkan ke Ning. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa telapak tangan Ningki tanpa sadar telah mendarat di tubuhnya. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan nomologis yang sangat agung jatuh ke tubuhnya seperti gunung. Pada saat berikutnya, Yin Tua langsung ditekan dari langit ke tanah. Kekuatan nomologis membuatnya mengambil posisi berlutut. Pena Tua Yin. Para murid dari sekte Tulang Layu terkejut. Mereka segera berdiri di depan Yin Tua dan memandang Ningki dengan waspada. Murid dari sekte Mikro Ungu juga terkejut dan melihat ke arah Wu Guodong. Pertarungan dan alam tahap akhir. Wu Guodong memandang Ningki dengan ngeri. Jika dia tidak salah, kekuatan hukum yang dikeluarkan Ningki lebih dari 2000. Apakah kamu masih mau menerimaku sebagai murid? Ningki mendarat di depan Yin Tua dan memainkan tengkorak di tangannya sambil menatap Yin Tua dengan senyum tipis. Yin Tua memandang Ningki dengan heran dan ragu. Bagaimana? Bagaimana kultifasimu bisa begitu menakutkan? Saat berikutnya, dia mengira dia telah mengenali orang yang salah dan segera meminta maaf. Senior, aku mungkin mengenali orang yang salah. Mohon maafkan aku. Penampilanmu sedikit mirip dengan temanku bertahun-tahun yang lalu. Itu sebabnya aku bersikap kasar. Apakah kamu salah mengira aku sebagai orang lain? Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis lalu menatap Wu Guodong. Dia bilang dia salah mengira aku orang lain. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Wu Guodong sangat tidak sedap dipandang. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah Ningki, menangkupkan tangannya, dan berkata, Se, senior, saya telah menyinggung Anda dalam banyak hal. Mohon maafkan saya. Wu Guodong, apakah kamu buta? Kami jelas mengenali orang yang salah. Bagaimana senior ini bisa menjadi anak kecil dulu? Bisakah anak itu berkultifasi seperti ini? Yin Tua mengutup dengan suara rendah. Dia takut Wu Guodong akan memprovokasi pihak lain lagi. Lagi pula, setiap penggarap dou dan rilem tahap akhir adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Temperamen mereka tidak dapat diprediksi. Wu Guodong memandang Yin Tua dengan kasihan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi menatap Ningki dengan gugup. Setelah beberapa saat, ekspresi hantu Yin Tua berubah dari marah menjadi terkejut. Dia tergagap, Kamu, 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 dia, dia benar-benar. Benar, ini aku. Baru beberapa tahun berlalu dan penatua Yin sudah melupakanku. Aku masih ingat bagaimana kalian berdua mengejarku. Ningki berkata sambil tersenyum tipis, Aku tidak menyangka akan bertemu kalian berdua di sini hari ini. Kamu menginginkan tulang parietal kucing hantu ini, kan? Kami tidak berani, kami tidak berani. Wu Guodong dengan cepat melambaikan tangannya. Tulang parietal kucing hantu apa? Tidak peduli betapa berharganya sebuah harta, itu tidak seberharga nyawanya. Ketika dia memikirkan bagaimana dia mengejar Ningki begitu lama, hatinya perlahan tenggelam. Jika pihak lain ingin menyelesaikan masalah, akhir hidupnya hari ini mungkin akan sangat menyedihkan. Kamu tidak berani. Senyuman di wajah Ningki berangsur-angsur memudar. Dia dengan dingin menatap Wu Guodong, Elder Wu, kamu hampir membuatku mati di sungai itu saat itu. Bukankah kita harus menyelesaikan masalah ini? Ketika hantu Yin Tua melihat ini, sedikit ketakutan melintas di matanya. Untungnya, dia kalah bersaing dengan Wu Guodong. Jika dia menang, orang yang mengejar Ningki adalah dia. Hari ini, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Wu Guodong memaksakan senyum dan berkata. Ketika Ningki melihat mata Wu Guodong berkedip-kedip, dia takut Wu Guodong sedang merencanakan sesuatu. Ningki tersenyum dan berkata, saya juga tidak ingin melakukan apapun. Karena Anda tidak membunuh saya saat itu, saya tidak akan membunuh Anda hari ini. Ketika Wu Guodong mendengar ini, hatinya langsung menghela nafas lega. Namun, hatinya langsung tegang. Jika pihak lain tidak membunuhnya, bagaimana dia akan menghukumnya? Namun, bukan karakter saya untuk tidak membalas dendam ketika ada dendam. Bagaimana kalau begitu, saya akan mengambil kultivasi Anda. Saya tidak akan mengambil banyak. Anda dapat mencoba lagi dan melihat apakah Anda dapat menerobos ke dou dan alam untuk kedua kalinya. Ningki tersenyum dan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Wu Guodong. Wu Guodong memandang Ningki dengan wajah kaget dan marah. Dia secara tidak sadar ingin melawan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, kekuatan hukum yang beberapa kali lebih kuat darinya melonjak ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu mencapai dantiannya. Dou dan yang telah dia pelihara selama ratusan tahun langsung ditelan oleh kekuatan hukum ini. Aura di tubuh Wu Guodong melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semua orang memandang Wu Guodong dengan ngeri saat dia secara bertahap berubah dari ahli alam Dou dan tahap awal menjadi ahli alam pemurnian Ki peringkat ke-10. Penatua Wu Kelompok murid sekte Mikro Ungu sangat marah hingga mata mereka hampir keluar. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Lagipula, ada dua kultifator tahap awal Dou dan Rilem di depan mereka. Yang satu berlutut dan yang lainnya budidaya Dou dan Rilemnya dihancurkan. Mereka hanyalah kultifator tingkat pemurnian Ki tingkat ke-10. Tidak mungkin mereka menjadi lawan Ning Ki. Kamu, sebaiknya kamu membunuhku. Wu Guodong menatap Ning Ki. Kekuatan hukum yang dia peroleh dengan susah payah telah menghilang bersama dengan alam Dou dan kultifasinya telah mengalami kemunduran ke alam pemurnian Ki peringkat ke-10. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Ning Ki tersenyum. Saya salah. Ekspresi Wu Guodong berubah. Dia segera membuang raut kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Dia dengan hormat membungkuk dan berkata, Saya memiliki akhir yang seperti ini hari ini. Itu juga merupakan kesalahan yang saya buat di masa lalu. Saya bersedia menerimanya. Enyahlah. Ning Ki tersenyum. Ya. Ekspresi Wu Guodong tidak berubah. Dia memimpin murid-murid sekte Mikro Ungu dan melarikan diri. Sesenior, aku tidak mengejarmu di masa lalu. Kamu adalah orang yang murah hati. Tolong ampuni aku. Melihat Ning Ki sedang menatapnya, wajah Yin tua segera menunjukkan ekspresi ngeri. Ketika murid dari sekte Tulang Layu melihat pemandangan ini, pandangan dunia mereka hampir runtuh. Mengapa penatua Yin yang mendominasi di depan mereka terlihat begitu pengecut saat ini? Bukan tidak mungkin untuk mengampuni kamu. Apakah kamu memiliki batu dewa pemurnian tingkat menengah? Ning Ki tersenyum dan berkata, Ya, ya. Wajah Yin tua menunjukkan ekspresi terkejut. Saat ini, dia menyadari bahwa dia bisa bergerak. Dia segera menyerahkan cincin kian kun kepada Ning Ki dengan kedua tangannya dengan hormat. Dia tersenyum dan berkata, Semua barang milikku ada di dalam. Senior, silakan memilih. 1116. Ning Ki melirik cincin kian kun milik Yin tua dan menemukan lebih dari 100 keping batu dewa pemurnian tingkat menengah. Jejak keterkejutan melintas di mata Ning Ki. Dia telah menjalankan toko barang aneka keluarga Ning di wilayah dalam begitu lama dan telah menjual banyak barang. Dia hanya mendapatkan lebih dari 2000 keping batu dewa pemurnian kelas menengah dan semuanya tergeletak di tas spasialnya. Dia tidak menyangka bahwa seorang kultifator battle dan rilem tahap awal dari benua bela diri abadi akan memiliki lebih dari 100 keping batu dewa pemurnian kelas menengah di cincin kian kun miliknya. Mungkinkah tempat ini kaya akan batu pemurnian dewa? Yin tua, dari mana kamu mendapatkan batu dewa pemurnian tingkat menengah ini? Ning Ki bertanya. Hati Yin tua terasa sakit. Saya telah mengumpulkannya selama 5 hingga 600 tahun. Akumulasi selama 5 hingga 600 tahun. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Ning Ki. Dia kemudian menganggup dan mengambil semua batu pemurnian dewa. Adapun hal-hal lainnya, Ning Ki tidak mempedulikannya sama sekali. Dia melemparkan cincin alam semesta ke Yin tua dan terbang ke arah Sekte Bogu. Setelah Ning Ki pergi, Yin tua menghela nafas lega. Dia melihat cincin kian kun dan menemukan bahwa semua batu dewa pemurnian kelas menengah telah hilang. Hal-hal lain masih ada di sana. Dia tidak merasakan sakit sebanyak itu lagi. Dia bisa mendapatkan lebih banyak batu pemurnian dewa, tetapi semuanya akan berakhir jika dia kehilangan nyawanya. Sekte Bogu. Ning Ki terbang ke gerbang gunung. Ketika murid yang menjaga gerbang melihat Ning Ki, wajahnya segera menunjukkan ekspresi waspada dan dia berteriak, siapa yang pergi ke sana? Saya ingin bertemu Penatua Wensu. Ning Ki tersenyum. Anda. Para murid yang menjaga gerbang memandang Ning Ki dan tiba-tiba mengungkapkan sedikit kecurigaan. Setelah mengukurnya selama 10 tarikan napas penuh, seseorang berseru, Ning Beiksuan. Ya. Ning Ki mengangguk. Kakak senior Ning, mohon tunggu sebentar. Salah satu murid penjaga menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu berbalik dan bergegas ke puncak utama. Murid penjaga lainnya memandang Ning Ki dengan rasa ingin tahu. Kakak senior Ning, ku dengar kamu pergi berkultivasi dengan senior dari Sekte Wan Siang dan Kuil Fajra. Apakah Anda kembali ke Sekte Bogu untuk urusan bisnis? Seorang murid bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya di sini bukan untuk sesuatu yang istimewa. Saya di sini hanya untuk menemui Penatua Wensu. Ning Ki tersenyum. Ning Beiksuan. Beberapa sosok datang dari luar dan mendarat di gerbang gunung, memandang Ning Ki dengan heran. Ning Ki menoleh dan tersenyum, Lu Qing, Lu Feng, Lu Yan Ran, sudah lama tidak bertemu. Mereka bertiga memandang Ning Ki dengan ekspresi rumit dan sedikit menganggukkan kepala. Beberapa tahun yang lalu, Ning Ki sudah menjadi ahli di tahap awal alam Doudan. Sekarang setelah mereka bertemu Ning Ki lagi setelah beberapa tahun, emosi mereka secara alami sangat rumit. Bagaimanapun, Ning Ki dibawa kembali ke Sekte Bogu oleh mereka bertiga. Awalnya, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi sesama murid. Namun, bakatnya ditolak oleh tuan mereka, Lu Qian San. Belakangan, hubungan mereka semakin melemah dan kerenggangan di antara mereka semakin dalam. Mengapa kamu datang ke Sekte Bogu hari ini? Le Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ning Ki tersenyum tipis dan tidak menjawab. Melihat ini, Le Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Ekspresinya sedikit jelek. Mungkin karena penasaran mereka bertiga tidak masuk Sekte tersebut. Sebaliknya, mereka berdiri di gerbang gunung dan memandang Ning Ki. Tidak lama kemudian, terdengar tawa hangat. Beberapa tokoh terbang keluar dari Sekte tersebut. Penatua Wensu. Penatua Wang Kuan. Menguasai. Lu Qing dan dua lainnya mengungkapkan sedikit keterkejutan. Mungkinkah tuan mereka dan dua tetua lainnya keluar secara khusus untuk menyambut Ning Ki? Wensu, Wang Kuan, dan Lu Kian Zan mendarat di depan Ning Ki. Nak, kamu akhirnya bersedia kembali untuk melihatnya. Wensu berkata sambil tersenyum. Wang Kuan dan Lu Kian Zan tidak memiliki hubungan yang baik dengan Ning Ki, jadi mereka tidak banyak tersenyum. Mereka hanya memandang Ning Ki dengan mata tajam. Namun, semakin mereka melihat, mereka menjadi semakin curiga dan semakin terkejut. Itu karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat melalui kultifasi Ning Ki. Penatua Wen, apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku secara khusus kembali untuk menemuimu? Ning Ki berkata sambil tersenyum. Oh, dua orang dari Sekte Wan Siang dan Kuil Fajra tidak datang kali ini. Wensu melihat sekeliling. Saya khawatir mereka mengira permaisuri Han Ge dan Kaisar Buddha juga telah datang. Jika tidak, mengapa Wang Kuan dan Lu Kian Zan bersedia datang? Ning Ki tertawa di dalam hatinya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya ke arah Wensu dan berkata, ada yang harus mereka lakukan, jadi mereka tidak akan datang kali ini. Baiklah. Jejak kekecewaan muncul di mata Wensu. Kemudian, dia tersenyum pada Ning Ki dan berkata, ayo, mari kita bicara di dalam Sekte. Sekte Bogu tidak begitu damai akhir-akhir ini. Kamu mungkin harus pergi setelah satu hari. Tidak damai. Mata Ning Ki bergerak sedikit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengikuti Wensu ke ruang tamu di puncak utama. Entah kenapa, Wang Kuan dan Lu Kian Zan juga mengikuti. Di ruang tamu, Ning Ki mengobrol sebentar dengan Wensu. Lalu, dia mengeluarkan lentera kecil sambil tersenyum. Saat ketiganya melihat lentera, ekspresi mereka berubah. Wensu melihatnya dengan heran. Mata Wang Kuan dan Lu Kian Zan berbinar, dan sedikit keserakahan muncul di mata mereka. Penatua Wen, di daerah terlarang, aku membuat Sekte Bogu kehilangan banyak benda suci. Benda suci ini mengandung lebih dari seribu ikan hukum. Aku akan memberikannya kepadamu. Kamu putuskan bagaimana kamu ingin menghadapinya. Ning Ki tersenyum dan menyerahkan lentera itu kepada Wensu. Jelas sekali, dia juga memberikan lenteranya. Wensu menerima lentera itu dengan tercengang. Setelah memastikan bahwa itu adalah benda suci, dia memandang Ning Ki dengan tidak percaya dan berkata, kamu memberiku benda suci ini. Kadang-kadang, para ahli dari tujuh Sekte besar akan memberikan benda suci. Itu adalah cerita yang bagus. Sebuah Sekte kecil seperti Sekte Bogu belum pernah menerima benda suci sebagai hadiah sejak awal berdirinya. Tentu saja. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Wensu segera menyimpan benda suci itu dan tersenyum pahit. Huh, meskipun kita punya satu benda suci lagi, Sekte Kaca Api Ungu akan segera membawa orang-orang untuk bergabung dengan Sekte Bogu kita. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi Sekte Bogu. Namun, terima kasih atas benda suci mu. Setidaknya saya bisa mengandalkannya untuk mendapatkan posisi bagus di Sekte Kaca Api Ungu. Wang Kuan dan Lukian San sangat iri. Mereka diam-diam sudah menghitung di dalam hati mereka. Sekte berlapis api ungu. Mengapa mereka ingin bergabung dengan Sekte Bogu? Ning Ki bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa Sekte terkuat di dunia ini adalah Sekte Kaca Api Ungu. Ada ahli dalam pertempuran dan alam tahap akhir. Huh, karena Kong Sacai dari Sekte Pedang Benar, dia memiliki hubungan dekat dengan Tetua dari Sekte Kaca Api Ungu. Kudengar dia adalah keturunan langsung dari Tetua. Setelah dia dipaksa mundur oleh kedua kultifator tersebut dari Sekte Wan Siang dan Kuil Fajra, dia tidak mau menerimanya. Dia datang ke Sekte Bogu kami berkali-kali dan menginginkan benda suci kami. Pada akhirnya, dia membuat alasan dan berkonspirasi dengan Tetua dari Sekte Kaca Api Ungu. 1117 Ekspresi Ning Ki agak aneh. Apakah ini berarti dialah penyebab semua ini? Pantas saja Wensu sedikit kecewa saat tidak melihat permaisuri Han Ge dan Kaisar Buddha dunia modern. Penatua Wensu, saya dapat membantu Anda dalam masalah ini. Namun, saya hanya akan tinggal di sini selama 3-4 hari. Ning Ki tersenyum. Anda, kamu dapat membantu. Mata Lu Kianzan menunjukkan sedikit rasa jijik. Wang Kuan mengerutkan ke Ning, apakah kamu berencana untuk membiarkan dua orang dari Sekte Segudang dan Kuil Intan muncul? Mereka tidak gratis. Saya bisa menangani masalah sekecil ini. Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Mata Lu Kianzan menunjukkan rasa jijik yang lebih besar lagi. Wensu meliriknya dengan dingin, lalu memandang Ning Ki, apakah kamu percaya diri? Sekitar 80-90%. Ning Ki tersenyum. Bagus. Kong Sacai dan leluhur lamanya akan tiba di Sekte Bogu dalam 1 atau 2 hari. Mata Wensu berbinar gembira. Untuk beberapa alasan, dia sedikit percaya pada Ning Ki. Mungkin karena Ning Ki dengan santai memberinya barang dewa. Masalah ini sangat penting. Jika kita gagal, bagaimana Sekte Api Ungu akan memandang kita? Kita harus memberitahu Master Sekte dan membiarkan dia memutuskan. Lu Kianzan berkata dengan dingin. Dengan itu, dia bangkit dan meninggalkan ruang resepsi. Sebelum dia pergi, dia menatap Ning Ki dalam-dalam. Jangan pedulikan dia. Wensu melirik punggung Lu Kianzan dan tersenyum pada Ning Ki, Aku khawatir dialah satu-satunya di Sekte Bogu yang paling ingin bergabung dengan Sekte Kaca Api Ungu. Ada hal seperti itu. Ning Ki terkejut. Mengapa tidak? Lu Kianzan hanyalah seorang kultifator nakal dan kemudian bergabung dengan Sekte Bogu. Dibandingkan dengan kami, dia tidak memiliki perasaan terhadap Sekte Bogu. Dia hanya mengejar keuntungan. Sekarang Sekte Bogu tidak dapat memberikan manfaat apapun kepadanya. Dia tentu saja ingin memeluk paha yang lebih kuat. Wensu berkata terus terang. Wang Kuan sedikit mengangguk saat mendengar itu. Setelah Lu Kianzan pergi, dia tidak pernah muncul lagi. Tidak ada kabar dari Master Sekte Bogu, Feng Bujin juga. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Pada siang hari, para murid dan tetua Sekte Bogu tiba di gerbang gunung di bawah pimpinan Wensu dan Wang Kuan. Sekelompok murid sudah tahu bahwa seorang tetua dari Sekte Kaca berlapis api ungu akan datang ke Sekte Bogu. Antisipasi, ketidakpuasan, kekhawatiran, dan segala macam emosi lainnya memenuhi hati mereka. Dia di sini. Ekspresi Wensu sedikit berubah saat dia melihat kekejauhan dengan ekspresi muram. Lebih dari selusin bayangan hitam menerobos udara dan muncul di depan semua orang dalam sekejap mata. Ningki mengenali salah satu dari mereka sebagai pemimpin Sekte Pedang Zheng Yi, Kong Sacai. Saat ini, dia dengan hormat mengikuti di belakang seorang lelaki tua. Aura lelaki tua terkemuka itu sangat kaya. Dia adalah penggarap alam dou dan tahap akhir. Namun, dia tidak memiliki banyak kekuatan hukum yang kental. Jumlahnya hanya sekitar 2.100. Penggarap alam dou dan tahap akhir. Wajah Wang Kuan menunjukkan sedikit ketakutan saat dia tanpa sadar melirik Ningki. Dia agak penasaran seberapa besar sisa kepercayaan 80 hingga 90 persen yang disebutkan Ningki. Orang tua terkemuka itu memandang semua orang dan tersenyum. Saya adalah sesepuh Sekte dalam dari Sekte Kaca berlapis api ungu, Kong Zheng Sheng. Di mana Master Sekte Bogu Anda, Feng Bujin? Semua orang tanpa sadar melirik ke arah Kong Sacai ketika mereka mendengar nama belakangnya. Rumor tersebut memang benar adanya. Orang ini pastilah leluhur tua Kong Sacai. Master Sekte sedang mengasingkan diri. Wen Su menangkupkan kedua tangannya. Pengasingan. Mengapa dia masih mengasingkan diri saat ini? Maksudnya itu apa? Apakah dia tidak mau? Kong Zheng Sheng berkata dengan dingin. Leluhur tua, aku khawatir Feng Bujin sedang mencoba mengulur waktu. Pada akhirnya, dia masih tidak tega meninggalkan Sekte Bogu. Kong Sacai berkata sambil tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu, tatapannya tiba-tiba tertuju pada Ningki. Jejak keganasan melintas di matanya. Mengapa anak ini kembali ke Sekte Bogu? Mungkinkah keduanya dari Sekte penampilan Segudang dan Kuil Fajra berada di dekatnya? Memikirkan hal ini, mata Kong Sacai berkilat ketakutan. Dia melihat sekeliling dan hanya menghela nafas lega ketika dia tidak melihat permaisuri Han Gei atau Kaisar Buddha dunia modern. Matanya perlahan berbalik saat dia menatap Ningki. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hahaha, saya terlambat. Mohon maafkan saya, pena tua Kong. Sebuah suara datang dari belakang semua orang. Feng Bujin dan Lu Kian Zhan menerobos udara dan mendarat di depan semua orang. Feng Bujin dengan hormat menyapa Kong Zheng Sheng. Master Sekte Feng, senang Anda ada di sini. Bagaimana persiapan untuk masalah spesifiknya? Bisakah Anda mengikuti saya ke Sekte Kaca berlapis api ungu? Adapun tempat ini, secara alami akan diambil alih oleh Sekte Pedang Zheng Yi di masa depan. Apakah Anda mempunyai keberatan? Kong Zheng Sheng berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak berani keberatan. Feng Bujin menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Setelah jeda, dia melanjutkan, sebenarnya, beberapa hari yang lalu, tetua Sekte saya, Lu Kian Zhan, melaporkan kepada saya bahwa seseorang bersedia membantu Sekte Bogu menangani masalah penggabungan tempat ini. Saya tidak berani membuat keputusanku sendiri, jadi aku harus menunggu sampai hari ini dan menyerahkan orang ini kepada Penatua Kong. Master Sekte, Anda. Wajah Wensu menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Bahkan Wang Kuan Wen pun kaget dengan tindakan Feng Bujin. Oh, ada orang seperti itu. Siapa dia? Apakah dia di sini? Kong Zheng Sheng mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu. Tatapannya menyapu wajah semua orang, tapi dia tidak menemukan orang yang mencurigakan. Ning Beixuan, jelaskan sendiri masalah ini kepada Penatua Kong. Jika bukan karena Penatua Lu yang memberitahu saya tepat waktu, saya khawatir Sekte Bogu saya akan membuat kesalahan besar. Feng Bujin menatap Ning Ki dengan dingin. Swosh, swosh, swosh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada Ning Ki saat ini. Ada rasa ingin tahu, keraguan, dan bahkan sedikit kemarahan dan penghinaan. Apakah itu kamu? Kong Zheng Sheng dengan dingin menatap Ning Ki. Saat berikutnya, ekspresinya sedikit berubah, dan matanya menunjukkan sedikit ekspresi aneh. Mungkinkah orang ini mengembangkan semacam aura yang menyembunyikan teknik budidaya? Itukah sebabnya dia tidak bisa melihat kultifasinya? Feng Bujin, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dan Lu Kiansan, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan kalian berdua. Ning Ki dengan dingin mengalihkan pandangannya ke Feng Bujin dan Lu Kiansan. Arogan, selesaikan masalah ini dengan tuanku. Kamu pikir kamu siapa? Anda hanyalah seorang kultifator pertempuran dan alam tahap awal. Le Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Di belakang Wang Kuan Wen, Liu Dongkau dengan dingin menatap Ning Ki. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman sombong. Ekspresi Feng Bujin sedikit berubah. Dia tersenyum dingin dan berkata, Selesaikan masalah ini denganku. Aku akan menunggumu. Lu Kiansan tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia masih sedikit takut dengan latar belakang Ning Ki. Tunggu. Ning Ki dengan dingin mendengus dan berjalan lurus menuju Kong Zengsheng. Langkah pertama, hukum kayu langsung keluar dari tubuhnya. Langkah kedua, hukum es melonjak. Langkah ketiga, hukum api muncul. Langkah keempat, hukum angin melonjak. Langkah kelima, hukum guntur melonjak. 1118. Hai. Semua orang tersentak saat mereka melihat Ning Ki dengan ngeri. Apa? 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 Budidaya macam apa ini? Belum lagi Kong Zengsheng dan yang lainnya, bahkan murid rilem pemurnian Ki peringkat 9 dan peringkat 10 bisa merasakan aura destruktif dari tubuh Ning Ki. Mata Kong Zengsheng dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Kong Sacai dan yang lainnya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Karena Ning Ki menghadap mereka secara langsung, darah dan Ki Kong Sacai melonjak karena dampak aura tersebut. Dia segera memuntahkan setegup darah dan menatap Ning Ki dengan ngeri dengan wajah tidak percaya. Sangat kuat. Mata Wensu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tenggorokan Wang Kuan bergerak ke atas dan ke bawah saat dia memandang Ning Ki dengan ngeri. Feng Bujin berdiri di tempat dengan ekspresi kusam di wajahnya. Lu Kian Zan berdiri di sampingnya seperti seekor ayam kayu. Pada saat ini, ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka berdua. Apa, apa yang terjadi? Siapa yang bisa memberitahu mereka? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Le Feng menggelengkan kepalanya tak percaya dan mengepalkan tinjunya. Liu Dong Tao dan yang lainnya diliputi keterkejutan dan ketakutan. Sekte Bogu adalah Sekte Bogu. Itu tidak akan menjadi Sekte Pedang Zheng Yi atau bergabung dengan Sekte Kaca Api Ungu Anda. Apakah Anda mengerti? Ning Ki memandang Kong Zheng Sheng dan berkata dengan lemah. Ya, senior, aku mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat dan telah menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan saya. Kong Zheng Sheng dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuk sambil tergagap. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya tekanan yang diberikan Ning Ki padanya hingga membuat pertempuran tahap akhir dan penggarap alam tergagap. Adegan ini sekali lagi membawa kejutan besar bagi semua orang. Banyak tatapan ketakutan dan rumit tertuju pada Ning Ki. Apakah kamu ingat apa yang baru saja aku katakan? Ning Ki memandang Kong Zheng Sheng dengan dingin. Ya, saya ingat. Kong Zheng Sheng buru-buru mengangguk, lalu menatap samar ke arah Kong Sacai. Dia hampir dibunuh oleh bajingan ini hari ini. Sekte Bogu sebenarnya memiliki makhluk kuat yang mendukung mereka, namun dia belum menerima kabar apapun. Aura Ning Ki beberapa kali lebih kuat dari Master Sekte Ubin Kaca Api Ungu. Seorang kultifator seperti dia yang baru saja melangkah ke tahap akhir pertempuran dan rilem bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kelingking Ning Ki. Jika kamu ingat, enyahlah. Ning Ki berkata dengan lemah, jika kamu merasa marah, kamu dapat meminta Master Sekte kamu untuk datang ke sini secara pribadi. Aku tidak akan berani, saya tidak berani. Kong Zheng Sheng melambaikan tangannya berulang kali, menunjukkan bahwa dia tidak berani menaruh dendam. Dia dengan hati-hati berbalik dan pergi. Melihat bahwa Ning Ki benar-benar tidak menghentikannya, dia mempercepat dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Selusin bawahan yang dibawanya buru-buru mengikuti di belakangnya. Kong Sacai juga ingin pergi, tapi Ning Ki dengan lembut mengulurkan tangan dan meraihnya, menyebabkan dia tanpa sadar jatuh ke telapak tangan Ning Ki. Pemimpin Sekte Kong, mengapa kamu pergi? Ning Ki berkata sambil tersenyum tipis. Jantung Kong Sacai berdebar kencang saat Ning Ki mencengkeram lehernya. Wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi memohon, tolong, maafkan saya lain kali, Senior Ning. Jika aku memaafkanmu, kamu masih akan menemukan masalah dengan Sekte Bogu di masa depan. Hanya ada satu cara untuk menghilangkan masalah ini selamanya. Ning Ki berkata dengan lemah. Mata Kong Sacai menunjukkan ekspresi ngeri, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia buru-buru berkata, saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Saat aku kembali, aku akan membubarkan Sekte Pedang Benar dan pergi ke Medan Perang Dewanaga. Saya tidak akan pernah masuk ke tempat ini lagi. Senior, tolong beri saya kesempatan. Ning Ki tersenyum. Tepat ketika Kong Sacai berpikir bahwa dia memiliki sedikit harapan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup, Ning Ki tersenyum dan berkata, tidak. Anda. Kong Sacai meraung kaget dan marah. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh hukum api karma. Dalam waktu hampir satu tarikan napas, ia berubah menjadi tumpukan abu putih, yang berhamburan oleh angin sebelum jatuh ke tanah. Kong Sacai sudah mati. Master Sekte Pedang Benar, Kong Sacai yang kejam yang telah menjarah harta ilahi berbagai Sekte, telah mati begitu saja. Semua orang menatap pemandangan ini dengan bingung. Setelah beberapa saat, mereka semua menghirup udara dingin, menatap Ning Ki dengan mata penuh kejutan dan ketakutan. Ning Ki berbalik, melihat Feng Bujin dan Lu Kian San. Ekspresi Feng Bujin sangat jelek. Dia tertawa malu-malu dan berinisiatif berjalan di depan Ning Ki. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, itu adalah kesalahpahaman. Ada sedikit kesalahpahaman di sini. Tolong dengarkan penjelasan yang ini. Aku akan memberimu waktu untuk minum secangkir teh. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Ning Ki berkata dengan ringan. Senyuman di wajah Feng Bujin langsung membeku. Wen Su, Wang Kuan, Lu Kian San, dan semua tetua serta murid Sekte Bogu memandang Ning Ki dengan bingung. Apakah maksudnya, membunuh Feng Bujin? Senior, Senior Ning. Wen Su ragu-ragu sejenak, tetapi tetap angkat bicara. Penatua Wen, jangan ikut campur dalam masalah ini. Sungguh sial bagimu bahwa Sekte Bogu memiliki master sekte seperti itu. Saya berencana untuk membiarkan orang ini terlahir kembali, sehingga di kehidupan selanjutnya, dia bisa menjadi orang yang pintar. Ning Ki berkata dengan ringan. Wen Su segera menutup mulutnya. Dia ingin memohon kepada Feng Bujin, tetapi jelas bahwa Ning Ki tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Bahkan kultifator tahap akhir pertempuran dan rilem, Kong Zheng Sheng, seperti seekor tikus yang melihat kucing ketika dia melihat Ning Ki. Wen Su tahu bahwa dia tidak dapat membujuk pihak lain, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya memandang Feng Bujin dengan sedikit kesedihan dan menghela nafas dalam hatinya. Feng Bujin telah melukai dirinya sendiri. Kau ingin membunuhku karena ini? Bukankah kamu di sini untuk membelas Sekte Boguku? Feng Bujin memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Hatinya dipenuhi rasa takut. Setelah hidup bertahun-tahun, inilah pertama kalinya dia merasa begitu dekat dengan kematian. Jadi kamu berbalik dan menjualku ke Kong Zheng Sheng. Apakah ini bukti kesetiaanmu? Apakah kamu mencoba memberitahu Kong Zheng Sheng bahwa kamu tidak punya niat lain dan bersedia bergabung dengan Sekte Kaca Api Ungu? Sudut mulut Ning Ki terangkat dengan sikap mengejek. Feng Bujin langsung terdiam. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Datang dan mati. Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, saya tidak akan mati. Feng Bujin meraung, berbalik dan lari. Dalam sekejap mata, dia sudah berada seratus mil jauhnya. Dia segera menghela nafas lega. Semua orang dari Sekte Bogu memandang Ning Ki dengan sedikit kecurigaan di hati mereka. Mungkinkah Ning Ki hanya mengancam Feng Bujin secara lisan untuk memaksanya meninggalkan Sekte Bogu? Lukian Zan ragu sejenak dan hendak meminta maaf. Pada saat ini, Ning Ki melambaikan tangannya dan mengirimkan enam naga perak yang panjangnya beberapa mil. Ketika Feng Bujin mendengar keributan di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi putus asa. Tidak. Ditemani oleh raungan putus asa, seluruh tubuhnya langsung diselimuti oleh enam naga perak. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi abu. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepala. Mereka memandang Ning Ki dengan ngeri. Penatua Lu, giliranmu. Ning Ki memandang Lukian Zan dengan acuh tak acuh. 1119. Jangan bunuh tuanku. Le Feng berteriak. Dia berlari ke arah Lukian Zan dan berlutut di depan Ning Ki. Dia memandang Ning Ki dengan berani dan berkata, bunuh aku jika kamu mau. Aku sering mengejekmu di masa lalu. Kamu bisa melampiaskan amarahmu dengan membunuhku. Di sisi lain, Lu Qing dan Lu Yan Ran tidak berani keluar. Mereka hanya berdiri di sana ketakutan. Hati Lukian Zan terasa sakit saat melihat ini. Bersujud tiga kali dan aku akan melepaskan ini. Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Le Feng dan Lukian Zan terkejut. Mereka memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Kamu bahkan tidak mau bersujud tiga kali. Ning Ki memandang mereka dengan senyum tipis. Saya akan. Saya akan. Bang bang bang. Keduanya bersujud tiga kali. Ning Ki mengabaikan mereka dan menangkupkan tangannya ke arah Wensu dan berkata, masalahnya telah diselesaikan. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Meskipun Sekte Bogu kehilangan Feng Bujin dan Ahli Rilem inti pertempuran tahap menengah, saya tidak memikirkan hal lain. Sekte akan berani mempersulitmu setelah masalah hari ini selesai. Jika ada sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan, temui Kong Zheng Sheng di Sekte Kaca Api Ungu. Kamu tidak tinggal beberapa hari lagi. Wensu sedikit enggan berpisah dengan Ning Ki, tapi lebih dari itu, dia penasaran. Dia ingin tahu apa yang dialami Ning Ki agar kultifasinya berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Aku tidak akan tinggal. Ning Ki tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari pandangan semua orang. Kuil Dewa Perang Ketika dia kembali ke Kuil Dewa Perang, Ning Ki menemukan bahwa Wu Yin masih berada di pagoda kenaikan abadi. Dia terbang ke depan pagoda dan berdiri bersama Dong Fang Hao Ji dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Ning Ki, mereka segera membungkuk dan menatap pagoda kenaikan abadi. Mereka merasa gugup dan bersemangat beberapa hari terakhir ini. Ini karena Wu Yin telah mencapai level 810. Namun, dibandingkan dengan kecepatan sebelumnya yang setara dengan satu dupa atau bahkan waktu untuk menyeduh secangkir teh, dia bertahan di level 810 untuk waktu yang cukup lama. Semua orang sangat penasaran apakah Wu Yin bisa melewati level ini atau tidak. Orang ini, Ning Ki tersenyum. Dengan pengalaman Wu Yin, dia sekarang tahu bahwa bahkan para penggarap alam transendensi tahap awal mungkin tidak dapat melewati pagoda kenaikan abadi tingkat seribu. Tiba-tiba, pagoda kenaikan abadi tingkat 810 bersinar dengan cahaya putih. Detik berikutnya, Wu Yin terbang keluar dari pagoda dalam keadaan yang menyedihkan. Dia mendarat di depan Ning Ki, melambaikan tangan dan kakinya, menciptakan lubang besar di tanah. Melihat ini, orang banyak tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Sepertinya dia benar-benar tidak akan mampu melewati level 810. Setelah beberapa saat, Wu Yin mengerang kesakitan dan merangkak keluar dari lubang. Pakaiannya sudah tinggal potongan kain. Banyak murid perempuan buru-buru memalingkan muka karena malu, tapi ada juga beberapa yang diam-diam menilai dia karena penasaran. Bagaimana itu? Ning Ki bertanya sambil tersenyum tipis. Faj, sektemu ini benar-benar aneh. Pagoda kenaikan abadi? Pagoda kenaikan abadi, benar-benar sesuai dengan namanya. Sebenarnya ada binatang iblis alam fase hukum tahap awal di lantai 810. Aku bukan tandingannya. Wu Yin memutar matanya, ekspresinya menunjukkan ketidakpuasan. Dia menatap tajam ke pagoda kenaikan abadi. Saya curiga mungkin ada kultifator alam fase hukum tahap akhir di lantai 1000. Bagaimana Anda mendapatkan pagoda kenaikan abadi ini? Wu Yin bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah melihat pagoda kenaikan abadi bangkit dari tanah dengan matanya sendiri. Hanya dengan sedikit waktu persiapan, dia juga bisa menciptakan hal seperti itu. Namun, sebenarnya ada binatang iblis fase Dharma di dalamnya. Ini tidak bisa dimengerti. Setidaknya, dengan pengetahuan Wu Yin, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Ning Ki menciptakan pagoda kenaikan abadi ini. Kecuali jika kamu adalah seorang master penciptaan. Namun hal itu jelas mustahil. Bahkan jika Feng Jiuxian telah berkultifasi tanpa henti selama ratusan tahun, dia pasti tidak akan bisa memiliki seorang master penciptaan. Wu Yin mengusap dagunya dan menebak. Dia memandang Ning Ki dari sudut matanya, tetapi dia kecewa karena ekspresi Ning Ki tidak berubah sama sekali. Dia sama sekali tidak bisa melihat apapun dari wajah Ning Ki. Baiklah, berhentilah menebak. Kamu tidak akan bisa menebaknya seumur hidup ini. Saat suasana hatiku sedang bagus suatu hari nanti, aku akan memberitahumu. Ning Ki tersenyum. Dasar kikir. Hati Wu Yin gatal. Ayo kembali ke wilayah dalam. Aku akan meminjam jalanmu. Ning Ki tersenyum. Apa, Anda akan pergi ke benua Azure Dragon? Jangan lupa, meskipun para penggarap alam manifestasi hukum tidak peduli dengan garis keturunan abadi di tubuh Anda, para penggarap alam kehidupan abadi dan alam pertempuran dan memperhatikan garis keturunan Anda dengan iri. Bagaimanapun, Feng Jiuxian tumbuh dari murid serabutan dari sekte serigala serakah menjadi eksistensi teratas di benua Azure Dragon di alam manifestasi hukum. Dia merayu cucu kesayangan kepala keluarga Wang, Wang Muting. Kisah ini masih tersebar hingga saat ini. Jika jejak Anda ketahuan, Anda pasti akan diburu. Patriar keluarga Wang juga akan mengirim orang untuk menangkapmu. Wu Yin mengerutkan kening. Jika tidak perlu, dia benar-benar tidak ingin kembali ke benua Azure Dragon. Apa buruknya bersembunyi di sini dan hidup dengan nyaman? Dia masih ingin melewati pagoda kenaikan abadi tingkat 810 suatu hari nanti. Jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya. Bagaimana identitasku bisa begitu mudah ditemukan? Lagi pula, aku punya metode sendiri untuk menyembunyikan aura garis keturunanku. Ningki tersenyum. Tidak, tidak, aku tidak akan kembali. Wu Yin masih menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak akan kembali. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Tidak, aku tidak akan kembali meskipun aku dipukuli sampai mati. Wu Yin berkata dengan tegas. Kembalikan giyok darah bermutu tinggi kepadaku. Kata Ningki. Tidak, aku tidak akan mengembalikannya meskipun aku dipukuli sampai mati. Wu Yin menggelengkan kepalanya. Ningki sedikit terdiam. Pihak lain akan menarik kembali kata-katanya, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Wu Yin. Ningki memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak ingin mengetahui keberadaan Feng Jiusian? Kamu bersedia memberitahuku. Wajah Wu Yin menunjukkan sedikit keterkejutan. Saya juga tidak tahu keberadaannya. Ningki menggelengkan kepalanya. Lalu apa maksudmu? Wu Yin memutar matanya. Bukankah kamu menemukan Feng Jiusian karena kamu ingin dia bergabung denganmu untuk melawan leluhur keluarga Wang? Bagaimana kalau begini, bawalah aku ke benua Azure Dragon dan beri aku waktu 10 hingga 20 tahun. Saat itu, saya akan membantu anda menyingkirkan leluhur keluarga Wang. Untuk seorang kultifator alam transendensi seperti anda, 10 hingga 20 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Kamu membantuku menyingkirkan leluhur keluarga Wang. Jangan bercanda, dia adalah eksistensi di alam transendensi akhir. Bahkan aku bukan tandingannya. Wu Yin mencibir. Apakah anda lupa berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mencapai kultifasi saya saat ini dari tahap awal Do dan Rilem? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Wu Yin sedikit terkejut dan langsung berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangkat kepalanya. Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Seorang pria menepati janjinya. Ningki berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Ayo pergi sekarang. 1120. Wilayah Naga, Wilayah Dalam Karena fakta bahwa Kaisar Langit Daoyan telah menggabungkan semua bagian daratan dengan daratan tengah, ada banyak pembudidaya yang mencari sumber daya budidaya di distrik dalam. Bahkan para penggarap tahap kehidupan abadi pun tidak jarang. Awalnya hanya ada tujuh atau delapan kultifator tahap kehidupan abadi di distrik dalam, namun struktur kekuatan saat ini perlahan berubah. Pertama, Klan Iblis Bertelinga Enam diprovokasi oleh Klan Iblis dari dunia luar. Klan Iblis itu memiliki garis keturunan binatang suci kuno, Naga Biru. Mereka dianggap setengah Iblis dan setengah Naga. The Six Year Dimentir bukanlah tandingan mereka. Jika bukan karena Mulan Heng Hei, Kaisar Naga Keberuntungan, dan yang lainnya, Klan Iblis Telinga Enam akan musnah. Kota Dongsuan. Toko aneka barang keluarga Ning. Su Donglai dengan senang hati membuka pintu toko di pagi hari. Tidak lama kemudian, sekelompok orang yang sangat tinggi masuk. Tubuh mereka memancarkan aura hukum yang kuat. Pemimpinnya adalah seorang pria muda. Wajahnya terlihat sangat aneh. Itu terlihat seperti naga, tapi bukan naga, tapi bukan iblis. Itu sangat jelek. Saya dengar toko ini khusus menjual harta karun langka. Apakah Anda penjaga toko? Keluarkan ramuan terbaikmu. Apakah Anda menjual barang suci? Keluarkan mereka jika Anda melakukannya. Pemuda itu mengamati toko aneka barang keluarga Ning, lalu memandang Su Donglai dan berkata dengan bangga. Tuan, Anda benar datang ke sini. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada ramuan terlaris di toko ini. Lihat, ini pil kecantikan. Baik Anda membelinya sendiri atau memberikannya kepada wanita, itu sangat bergaya. Tidak ada pil kecantikan di tempat lain. Bahkan jika Anda menjualnya kembali, Anda masih bisa menghasilkan banyak uang. Su Donglai menyambutnya dengan antusias. Bagaimanapun, dia adalah pelanggan pertama. Pria muda itu mengerutkan kening dan melirik ke arah pil kecantikan. Lalu, dia menatap Su Donglai dengan dingin. Apakah maksudmu aku jelek? Anda salah paham. Saya menjalankan toko. Mengapa saya menyinggung pelanggan? Su Donglai menatap wajahnya dan dengan cepat menjelaskan. Dia yakin orang ini jelek. Jika dia bukan manusia, maka dia pasti tersambar petir saat dia bertransformasi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu jelek? Omong kosong asteris T, Anda memarahi saya atau mengejek saya? Seseorang, hancurkan toko ini untukku. Pemuda itu tidak mendengarkan penjelasan Su Donglai. Dia tiba-tiba meraung, dan orang-orang di sekitarnya segera mulai menyerang. Dalam sekejap mata, toko barang umum Ning hancur. Su Donglai ingin menghentikan mereka, tapi dia juga dikirim terbang oleh salah satu dari mereka. Dia terjatuh di tengah jalan dan mengeluarkan setegup darah. Ketika para penggarap di dekatnya melihat ini, mereka semua berkumpul dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka mengetahui bahwa toko barang umum keluarga Ning telah dihancurkan, mereka segera menunjukkan ekspresi Sadenfrude. Mereka tidak menyombongkan diri di toko barang serba-serbi keluarga Ning dan Su Donglai, tetapi pada sekelompok orang yang menghancurkan barang-barang di toko. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka sedang menghancurkan benda-benda dan memasukkan ramuan serta materi spiritual yang berserakan di tanah ke dalam cincin intersepatial mereka. Sejak kapan sekelompok bandit buta datang ke kota Dongsuan? Pernahkah mereka mendengar tentang latar belakang toko barang serba ada Ning? Anda, Anda sedang mendekati kematian. Su Donglai menutupi dadanya dan berdiri dengan marah. Ketika dia melihat toko barang serba-serbi telah dihancurkan, dia sangat marah hingga hampir mengeluarkan setegup darah. Pada saat yang sama, beberapa sosok terbang. Cukuang, Yang Mulia Luo, Dongfang Yansi, dan Luo Kingi semuanya mendarat di depan toko barang umum Ning. Sesosok kulit putih perlahan berjalan dari jalan dan muncul di samping Su Donglai hanya dalam beberapa langkah. Meng Kingling mengerutkan kening dan melirik Su Donglai, lalu matanya tertuju pada sekelompok orang yang menghancurkan barang-barang di toko. Peri Meng, kelompok orang ini keterlaluan. Mereka menghancurkan toko kita hanya karena perbedaan pendapat. Su Donglai melihat Meng Kingling dan mengeluh dengan marah. Meskipun budidaya Meng Kingling lebih lemah daripada miliknya, dia adalah guru Ningbaixuan. Di kota Dongsuan, dan bahkan di seluruh wilayah dalam, dia memiliki status yang sangat tinggi. Aku tahu, biarkan mereka menghancurkannya. Meng Kingling berkata dengan ringan. Barang-barang di toko itu tidak mahal. Sekalipun mereka kehilangan beberapa ratus pil kecantikan, itu bukan masalah besar. Cuku Wang dan dua lainnya saling memandang. Yang Mulia Luo adalah orang pertama yang berbicara, siapa kamu? Mengapa kamu menghancurkan toko barang umum Ning tanpa alasan? Setelah beberapa napas, pemuda jelek itu keluar bersama sekelompok bawahannya. Mata dinginnya menyapu Cuku Wang dan dua lainnya dan akhirnya mendarat pada Yang Mulia Luo. Dia berkata sambil tersenyum mengejek, kamu tidak punya hak untuk mengetahui siapa aku. Ini hanya sebuah toko kecil. Jika kamu ingin usil, aku akan membunuhmu juga. Setelah mengatakan itu, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Alam abadi. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Bahkan sekelompok bawahan di sekitar pemuda itu memancarkan aura pertempuran dan tahap lanjutan yang samar. Dari aura ini, semua orang tahu bahwa kelompok orang ini bukanlah manusia. Saya khawatir orang ini bukan seorang kultifator dari area dalam. Cuku Wang dan dua lainnya saling memandang dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Saya mendengar orang berbicara tentang betapa menakjubkannya toko barang umum Ning ini. Menurut saya biasa saja, saya dengar ada orang yang sangat berkuasa di belakangnya. Di mana dia? Di mana dia? Saya, suku naga hijau, ingin bertemu dengannya. Jika budidayanya bahkan tidak sebanding dengan Raja Iblis bertelinga enam, maka dia hanya bisa mati. Pemuda itu mencibir dan mengamati kerumunan dengan matanya yang tajam. Para pembudidaya dengan cepat menundukkan kepala dan tidak berani memandangnya. Di saat yang sama, mereka telah menebak identitas pemuda ini. Dia mengaku berasal dari suku naga hijau. Dia pasti suku iblis asing yang telah mengalahkan Raja Iblis bertelinga enam dan harus meminta Mulan Heng He dan Kaisar Naga keberuntungan untuk membantu mereka. Mungkinkah pemuda ini adalah pemimpin suku naga hijau? Su Dong Lai dan Meng King Ling yakin pemuda ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Namun, mereka tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa pemuda ini sombong dan akan memulai perkelahian jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Jika Anda di sini untuk membeli sesuatu, kami menyambut Anda. Jika Anda di sini untuk menimbulkan masalah, silakan tinggalkan nama Anda. Seseorang akan datang dan melawan kami. Meng King Ling berkata dengan acuh tak acuh. Begitu banyak kultifator dan rilem yang diam. Anda hanyalah anak rilem pemurnian kiper ringkat 10. Beraninya Anda berbicara, tapi penampilanmu tidak buruk. Mata pemuda itu tertuju pada Ningki. Setelah mengamatinya dari atas ke bawah, dia tertawa cabul. Dia bergerak dan muncul di samping Meng King Ling dan mengangkat tangannya untuk meraih dagunya. Pada saat ini, dua sosok menerobos udara dan bertukar pukulan dengan pemuda itu. Setelah itu, kedua sosok itu terlempar dan mendarat dengan keras di tanah. Suku Iblis. Suku Naga. Pemuda itu memandang Wujin dan Titan dengan ekspresi muram, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Apakah kamu benar-benar belum pernah mendengar tentang orang di belakang toko barang umum Ning? Karena kamu ada di sini, kamu pasti tahu tentang caotik demonik lor, kan? Suku Wang tahu segalanya akan menjadi tidak terkendali jika dia tidak berbicara. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan nama Wujin untuk menakut-nakuti pemuda itu. Raja Iblis yang kacau. Apa itu? Pemuda itu mengerutkan kening. Terima kasih telah menonton!